Ketika informasi dari Provinsi Papua Barat, sedara seluruh OPD di lingkup Pemprov Papua Barat diharapkan kooperatif terhadap pelaksanaan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang saat ini sedang dilakukan sehingga diharapkan hasil akhir tidak mengecewakan alias tidak ditemukan penyelewengan pengguna nangkaran. Demikian disampaikan asisten satu Pemprov Papua Barat saat memimpin apel gabungan Senin pagi di halaman kantor gubernur Arfai Manukwari. Robert Rumbekwan mengatakan saat ini sedang dilakukan audit penggunaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Papua Barat sehingga diharapkan seluruh OPD yang ada dapat kooperatif dengan memberikan semua data yang diminta agar pelaksanaan tugas rutin tahunan BPK tersebut dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan. Selain hal tersebut, asisten satu Pemprov Papua Barat ini juga berharap dari hasil audit yang dilakukan tim pemeriksa keuangan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran sehingga opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK dapat kembali diberikan kepada Pemprov Papua Barat seperti di tahun-tahun sebelumnya. audit BPK yang sudah dilaksanakan di kita di Provinsi Pemprov Papua Barat yang kurang beberapa hari lagi selesai semua berjalan lancar kah? jadi jangan asal bapak senang tetapi dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam dokumen anggaran itu mudah-mudahan besok kita WTP jadi apa yang sudah digariskan dalam dokumen anggaran itu, itu yang dilakukan jangan serong sana, serong sini bingung nanti mempertanggungjawabkan ketika sudah bingung, waktu tetap berjalan sampai di penghujung kita punya laporan belum selesai terus mulai satu kasih salah satu pada apel gabungan Senin pagi ini tidak dihadiri oleh penjabat gubernur, penjabat sekda juga asisten dua dan tiga Pemprov Papua Barat karena sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah Ari Amstrombi Romano Kuwari, JWM Channel sowohl luar daerah luar daerah para